Oke kawan-kawan hari ini saya akan berbagi tips cara menghidupkan motor Mio yang tiba-tiba mati ketika jalan tiba-tiba mati ya ini bisa juga digunakan untuk kalau teman-teman mau menolong orang ya ini penyakit yang sering-sering banget terjadi sama motor Mio kemarin kebetulan saya ke RS Arjita ya ada motor Mio seperti ini Mokoga kemudian saya sarankan dengan cara yang saya pakai dan berhasilnya lah orangnya sangat senang sekali teman-teman karena kalau lo di RS Arjita itu ke bengkel kan jauh ya dari parkiran maka saya bantu dan akhirnya berhasil caranya seperti ini ya ini biasanya ciri-cirinya ketika buat jalan tiba-tiba mesin mati tadinya hidup ketika digas atau mati dan dinyalakan susah tidak nyala-nyala nah dia tidak tidak mau nyala-nyala susah terus ciri-ciri selanjutnya adalah jika di Kickstarter ini dia akan enteng ini ya Kickstarter itu bencetan ini ya jika di Kickstarter itu tidak ada tendangan jadi ngelos nah ini berarti ciri-cirinya kompresinya lemah ya jadi si piston tidak bisa nyedot bensin dari karbu kompresinya tidak bisa nyedot nah ini sering banget terjadi pada motor Mio Oke langsung saja akan saya tunjukkan caranya untuk alat yang dibutuhkan disini cuma memerlukan kunci busi dan open plus ya open plus untuk membuka ini cover cover mesin ya kemudian kita lepas businya oke sudah terlepas ya nanti tarik ke depan nah ini busi sudah kelihatan nah ini kemudian kita lepas businya nah oke kemudian kita gunakan kunci businya nah ini saya lepas dengan diputar ke kiri oke saya nyalakan flashnya biar jelas ya kelihatan ya nah ini saya putar ke kiri seperti ini terus sampai businya terlepas nah ini terus sampai businya terlepas nah ini sudah terlepas oke nah kemudian langkah selanjutnya adalah kebetulan pada motor Mio pasti ada ininya teman-teman selang buangan aki ini nah kita akan manfaatkan manfaatkan ini kita cabut ya kemudian kita buka tutup oli ya tutup oli yang ke mesin ini nah kalau nutup ini seharusnya cukup pakai tangan aja ya jadi kalau ada darurat bisa kita manfaatkan ya kalau kita tutup memakai tangan nanti membukanya akan susah oke kemudian langkah selanjutnya kita ambil oli menggunakan selang ini nah seperti ini ini sudah masuk ya kemudian kita masukkan ke lubang busi pelan-pelan sampai benar-benar masuk ke dalam ya nah ini dipas-paskan agak agak kecil bolongan businya soalnya nah kalau sudah pas ini boleh kita tiup agar oli masuk ke sana fungsinya dikasih seperti ini agar ya kompresi pada klep bisa timbul dan terpancing ya klepnya maksud saya adalah jadi yang tadinya kompresinya lemah kecil dengan dipancing dengan oli ini nanti piston akan akan semakin rapat jadi ringnya itu ada olinya jadi kompresinya semakin padat dan bisa nyedot bensin dari karburatnya kemudian kita pasangkan businya pasang kembali businya jadi ini adalah tidak ada dalam pelajaran namun ini adalah rumus maksudnya trik untuk memancing agar kompresi mesin ada lagi yang tadinya tidak bisa nyedot bensin atau diselah-selah ngelos ya dengan cara ini akan kompresinya akan ada lagi dan ini penyakit yang sering terjadi pada motor khususnya Mio ya nggak tahu kenapa tapi ini sering terjadi pada Mio dan tidak menutup kemungkinan jenis-jenis Yamaha dan Suzuki ya banyak kadang terjadi saya pernah ketemu Satria juga seperti ini ini sama Jupiter jet robot namun yang sering terjadi adalah pada motor Mio oke kemudian jangan lupa kita kembalikan tutup ini nanti ketika dinyalakan akan timbul asap sebentar teman-teman tapi nggak apa-apa itu tidak masalah timbul asap penakot karena tadi oli yang kita tuang untuk mancing kompresi cukup pakai tangan aja ya oke ini cobusi kita pasangkan kemudian kita coba nyalakan lagi nah sudah mulai nyala teman-teman nah oke sudah nyala ya agak ada olinya sedikit-sedikit jadi nanti ketika motornya nyala langsung di gaspol agar kotoran di ruang bakar hilang semua kalau tidak di gaspol nanti akan mati lagi mati lagi oke caranya seperti itu teman-teman semoga bermanfaat ya sampai jumpa di video saya yang lain jangan lupa gitu terus video saya jangan lupa like subscribe like subscribe dan komen terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih